Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax ke lomang itu ke lomang tapi saya pernah juga begitu pak apaan lagi ngantri saya maka lo situ ngobrol 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 kata saya lah mulutnya di atas tapi kok bau kata saya eh lempungan ketek taunya saya lo kependekan berarti lo kependekan ternyata saya nggak ngia conyang ngobrol ngobrol aja kayak orang lagi nawar udah lempengin aja dah lempengin ke ketek jajar saya sama ketek gak bisa ngebedain mana-mana bau mulut sama bau ketek dari awal mulutnya di ketek pak keteknya di mulut tau gak bedanya bau mulut sama bau ketek apa tau gak enggak merem nih ini bawa apa apa akhirnya terasa harus gua buka nih ya gua nggak pakai MBK gua pakai Rinso kadang-kadang sempet gua pakai attack ketek cuma ketek gua putih banget kamu kalau attack begitu jadi putih kenapa emang diserang mulu kan kalau attack kontrol attack kayak gitu bau mulut kan emang sering terjadi ya wajar itu kan Pak Wen bau mulut itu kan kalau ketemu orang yang bau mulut lu jangan langsung ngomong begitu karena itu salah satu apa namanya ya salah satu cara lu di bulan ramad ini juga untuk menahan diri jadi omongan ya betul cuman kalau udah kebangetan banget masa ya kita nggak ngomong kalau bisa jangan karena takutnya ntar melukai Indonesia ini gimana kan se-Indonesia juga nggak ada yang puasa juga bisa tuh pas selesai sahur dia sikat gigi gitu loh ya kan harus rajin-rajin sikat gigi lu bulan puasa jujur sehari berapa kali lu sikat gigi biar orang nggak bau iya gua itu saat gua sikat gigi tergantung dari kalimat yang ngomongin misalkan gua ngomongin siang-siang udah kira-kira udah dua kalimat gua sikat gigi habis itu ngomong lagi sikat gigi lagi ngomong lagi sikat gigi lagi jadi orang-orang kalau lebaran beli baju lebaran gua beli sikat gigi lebaran tapi gua normal sikat gigi itu biasanya gua sikat gigi itu sebelum beraktifitas sebelum mingsak ya nggak apa-apa kan sebenernya sikat gigi nggak apa-apa siang-siang nggak apa-apa kan nggak apa-apa asal jangan di rumah makan padang ya bener sih ya nggak apa-apa juga sikat gigi rumah yang nggak boleh itu Pak sikat gigi cuman giginya gigi orang itu jorok lebih ke jorok lebih ke jorok lebih ke jorok kerajinan itu kita Pak ngapain kalau saya jarang malah kalau puasa sikat gigi di jorok lu berarti kan Pak beda orang beda treatmentnya beda ya karena gua tau dia pernah cerita Bang gua kalau puasa nih gua nggak pernah sikat gigi tuh terus lu ngapain gua jatohnya cebok Bang hahahaha hahahaha hahahahahaha eh bayangin ya mulut lu cebokin lo mulut gua kayak pantat capum koknya dicebokin lu jorok berarti ya kaget Pak kalau saya tuh ngindarin bawang mulut saya nggak nggak sikat gigi kalau saya terus ngapain saya biasa ngemutin gula wah gula 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 karena kan kalau kita ngemutin gula nih sering-sering ngemutin gula napas kita jadi sugar segar 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 bukan sugar gitu sekarang udah bahasa Inggris pesetannya tadi juga itu nanya dulu Pak itu bener ya kan iya 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 takutnya sugar artinya tebu lagi ya kan berbeda dong berbeda 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 tapi nggak boleh juga kalau banyak makan gula ya Pak Jis kenapa emang iya terbisa yah masuk loh banyak apa namanya kalau kebanyakan makan gula itu bisa ini pecicilan pecicilan lompat sana lompat sini emang iya apa sebutan itu sugar glider sugeras 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 glider terbang iya terbang iya bener sih abis minum gula terbang wuuu 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 udah bener udah bener nggak boleh gua banget ya gua banget itu ya iya tapi nggak semua loh orang konsumsi gula terus terbang lincah ada juga yang uap ngantuk mah ada ada aja iya iya ada aja makanya tuh biar kurang konsumsi gula dari beras itu pake beras merah ini balik lagi kita ke masalah ini nih lu ada tips-tips gak biar maksudnya napas kita seger nggak bau mulut oh yang paling simple banyak-banyak mengkonsumsi air putih pada saat di jam tidak puasa sekitar 2-3 tetes itu boleh iya dikit banget dong sejak 2-3 liter kalau ke 2 tetes itu namanya bukan minum apa ketampiasan kurang panjang kan opinya ketampiasan pak 2-3 liter 2-3 liter 8 gelas lah enggak 2-3 liter ya itu kalau ditakerin 8 gelas ya kan itu orang beda-beda ya yang penting gua 2-3 liter ya kalau gelasnya gelas kecil oh iya bener lagi kita ngomonginnya gelas standar jis lu jangan lu kecilin jangan lu gedein kita ngomonginnya standar gelas standar hati-hati tuh bisa tumpah kenapa? kalau gitu? miring kan ya standar hati gitu standar hati maksud gua standarisasi gitu standar-standarnya orang rata-rata yuk lanjut ya 2-3 liter air konsumsi tiap hari mau pada saat setelah berbuka atau menuju sampai sahur oke walaupun efeknya nih kalau kita minum gua kan sebenernya agak musuhan nama air putih loh kenapa dia pernah menyakitin hati lu? bukan kenapa pokoknya musuhan? iya gak tau gua kalau minum air putih tuh rasanya mual mual? kecuali air putihnya dingin atau panas sekalian karena kalau panas gua gak ngerasa mual gua ngerasa melepuh hahaha hahaha iya bener kalau dingin gua ngerasa beku gitu jadi gak ngerasa mual sama sekali berarti anget gitu deh ya anget gua gak bisa lah harus bener-bener panas anget gua mual biasa gua mual gitu cuma maaf kayaknya banyak banyak kita ini ya istirahatnya yang banyak ya istirahatnya masa? masa minum mual? eh ada lagi orang-orang kayak gitu minum air biasa? iya ada orang-orang deh ada orang-orang kayak gitu gua termasuk di dalamnya siapa aja yang kayak gitu? ya gak usah gua sebutin hahaha gua juga gak tau datanya cuma paling enggak maksud gua gua selalu diingetin sama istri gua minum air putih bener oh pantes lu kalo mana-mana tuh bawa termos iya itu isinya air apa? panas? hmmm air putih sama batu sih dari dari ponari hahaha panas ponari air putih pasti ada ST manis ada ST manis cuma buat manis-manis manisin doang oh rasa-rasa aja iya kan kadang-kadang gua kalo ngomong nyelekit ya hahaha jadi gua kalo abis marahin orang gua minum teh manis iya minum teh manis lu abis marahin orang minum teh manis lu gak marahin lagi oh gua maki-maki dong hahaha enggak doang itu kan kalo itu udah tabiat gak bisa dirubah gitu ngaku sama nih juga caranya adalah gosok gigi dengan sempurna gosok gigi tuh orang kan salah sekarang gosok gigi tuh orang biasanya tuh itu gini kan salah yang sempurna itu adalah gini lah sama sempurna oh ada ininya gua malu itu gua gak ngerti arah lu kemana dari gini-gini sempurna tuh tiba-tiba gua juga malu itu sih lu yang ngomong lu yang ngomong tapi sempurna gigi yang bener juga harus harus kita tahu tuh orang tahunya kan begini salah salah yang bener tuh diputar oh diputar bagian dalem sama diputar jadi kayak gini nih set set digituin tuh oh harus gitu maksudnya setnya iya temen gua gua ajarin kan coba begitu set 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 makin kuning giginya lah kok bisa lah ya orang mulutnya disini sikatnya disini salah dia salah salah dokumentasinya jangan buat gigi jangan buat gigi jangan buat gigi salah 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 ya kan ada orang tolol ada iya sih orang tolol orang uap barusan ada 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 juga iya tapi saya pernah pak saya pernah ngikutin anjuran itu pernah malah ketelan pak sikatnya kenapa ketelan kan diputar jilat celubin celubin dia mah celubin pake embe iya iya yang ketiga itu pake obat kumur juga obat kumur tapi kalo bulan puasa hati-hati sebenernya bukan bulan puasa aja ya normalnya kan itu juga lumayan keras tuh jadi di kumurnya cuma sampai tenggorokan doang nah itu ya agak susah kan kadang-kadang suka masih ketelan kan iya soalnya ada apa yang oh gitu tapi obat kumur tuh malu bikin terang pak sih pak kok terang apaan laserin blisterin 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 nah itu salah salah nebira itu beli obat kumurnya dipad memati gitu banyak tuh bikin jalan nih laser-laser blisterin iya iya udah keliatan itu yang jual obat kumur tuh iya 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 yang penting terang aja tapi obat kumur yang pas juga kadang-kadang gua ngerasain gitu enak tuh apa namanya kayak kalo kita abis kumur-kumur suka ada rempah-rempah tuh oh yang pada wah sisa makanan iya sisa makanan yang gak kena sama sikat gigi dihantem sama dia terus menghindari makanan yang berbau tajam contohnya pisau bau-baunya tajam nih iya sih iya dong gitu kan pisau gitu iya bener iya iya bener-bener yang kayak berbau-bau tajam tuh modelnya kayak mungkin durian durian pokoknya hindari makanan-makanan berbau tajam karena rempeknya juga bukan hanya ke mulut tapi juga mungkin ke lambung ke lambung nah lambung itu bisa bikin salah satu faktor penyebab bau mulut karena gas yang keluar oh iya bener iya 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 jadi tuh lambung cara dia kena keluar itu sebab tidak ada makanan betul jadi kita kalo makan tuh udah paling bener tuh makan sebelum lapar berhenti sebelum lampu merah bukan naik motor pak bapak makannya di mobil tapi bener gak? bener sih iya bener zebra cross gak boleh iya iya gak boleh orang ternyebrang aduh senggol nih gak boleh iya iya selain itu juga makan sebelum lapar berarti sebelum kenyang itu kan yang disunahkan betul jadi kalo lu makannya jarang-jarang tuh si lambung ini gasnya tuh akan mencari makanan yang harusnya dihancurkan tapi di lalanya pas bulan puasa jarang ya terjadi itu ya karena itu terkontrol iya 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 tapi memang kita harus sering makan iya dong walaupun gak banyak ya kalo orang-orang yang asam lambung selain bulan puasa ya iya 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 i Lalu lama selain bisa memicu bau tersedap Juga bisa memicu kecurigaan tetangga kalo kalian udah wafat Gimana nih? Kelamaan, gak keluar-keluar Udah dua hari nih, dua hari Iya sih bener-bener Ya bener itu juga bener-bener pak Itu bisa diusir juga pak Kita kalo saya nih tidur lama di rumah bisa diusir Kok diusir? Ya kerjaan tiba-tiba tidur doang mau makan kayak kembu Diusir sih ya? Gak boleh Tapi pas lo diusir tetep ada talinya kan? Bukan cek kan kembu Lalu kembu katanya Biar kapan carinya Banyak kebuk gitu pak Orang hidup kan makan Abis makan kerja baru tidur Abis makan tidur, abis tidur makan Iya Kayak burung tilang pak, lo diliat-liat pak Iya, 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 paham, paham Tapi nih, masih kita ngomongin bau mulut nih Mumpung lagi bulan puasa Pernah gak Apa? Apa? Pernah gak punya cewek? Terus Bawa mulut Pacaran, pacar gitu? Pacaran Oh gua gak pernah pacaran seumur hidup Uyuhu 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 Karena lu demennya ngewes Uyuhu 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 Itu udah numpuk banget dong Uyuhu Itu udah numpuk banget dong Lebih numpuk lagi dong Selama puasa gak ketemu Di kumpulin Iya iya Tapi kalo saya pernah pak Dapet perempuan Gjadi, ada bau Oh iya, duh dulu Jadi, saya ini kan Dan kita kan namanya laki kan ga enak ngomongin ya Maaf ya, saya kasih permain nih Set Ngobrol lagi sama saya, kok masih bau? Saya bilang gitu Kok masih bau sih? Saya bilang gitu Permain dipegangin doang, ga dimakan sama dia Yang salah lu Yang salah lu Kenapa pilih cewek modelan begitu? Pilih cewek pintar Jangan yang terlalu Kalau saya Pilih cewek kerat Sant Tungi 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 Terima kasih.